Halo guys, kembali lagi bersama saya Adilio Kanoko ya Kali ini saya sedang berada di Ya, biasa lah Sekalian aku mau nunggu titian dulu yang mesin depan katanya Katanya sih sampai sini ya Ini ada Rasa sayang Barcelona Jurusannya Bima Jakarta Antarpulau ya Ini sekarang apa ya Kamera saya sudah bagus sih sebenarnya Untuk pencahayaannya Kemarin-kemarin gak kayak gini Ini bisa menggunakan Model Ecoline RS Menggunakan Nino RK8 Ini sebentar lagi akan dirombak Ke paru seri Ethos ya X-nya Karahayu Santosa Ethos atau Paru seri mana gitu ya Katanya di Bogor Nah ini ada tulisannya Amamichi Nah ini ya Masih mempertahankan budi lama Ini yang menggunakan mesin Dino RK8 ya Tapi kayak Mersi Karena jarak jauh apa Tempunya Yang terlalu jauh Sama disini Ini juga Menancak bukit Dan seterusnya ya Ini ya Halus suaranya Spoking roomnya seperti ini Nah ini Spoking roomnya ya seperti ini Ada tangga juga Tangga ini berfungsi kalau ada paket di atas Nah ini ada paket di atas ya Naik gitu Menggunakan left spring suspensi ya Itu masih kelihatan Karena ini bisa juga bergelok-gelok Jaraknya jauh Terus membawa paket banyak itu Jadinya pakai left spring suspension Tidak tahu lah Ya ini ya Kita lihat dulu bagian dalamnya ya Seperti ini dalamnya Ini si om Ya Nah ini bagian dalamnya ya Ini ada sopira nih sebentar Ini sih Mau tak review sebelum diromba Mana dalam Danang pray Nah ini Seperti ini ya Ya masih cerawat lah Dengan baik Mobil kedua ini Ya nanti cerombak Ini ya Mobil dua kayak gini Perawatannya bagus banget ya Ini kalau gak salah kayak Punya laksana nih Kalau Model kisi-kisi AC kayak gini ya Untuk lampunya sih Warnanya putih Gak kayak Yang lainnya kayak Pas aku naik eksekutif Waktu itu Lampunya berwarna-warnanya Ini polos Masih Simple nih Sebenarnya Pake rimba gencana Karena ini Bis dah lama ya Bis perjalanan jauh Penumpang duduk lama Jadinya ya Tapi ini enak loh Seatnya ini Empuk banget Seatnya empuk banget ya Kayak gini Wah enak banget Jarak depannya Masih longgar Ini pake kaca Serius Mantap Sayang juga Bodi ini juga Kebanyakan Memakai hino ya Kalau mercy Cuma ada ALS doang nih Bodi-bodi kayak gini ALS berapa nih Yang X04 Jadi 150 berapa nih Ini rasa sayang Paling Langgan nih Mas ya Sementara kita Mau dirombak Tapi sayang juga ya Dirombak ya Ini Kurang setuju aja Kalau dirombak Ini Ecoline Modalnya Emang langka sih Kalau kaca-kaca Kayak gini Tapi Gini ya Serawan-rawannya NTB katanya Katanya ya Ini masih Bis ini gak ada Pelembaran Pelemparan Batu loh Serius Meskipun Alas semua nih Bisa gak ada Pelemparan Batu Jadi ya Terjaga Originalitasnya Dari bisinilah Beda sama Sumatera Sumatera tuh Meskipun hutan Banyak aja Kriminal gitu Jadi ya Banyak budi yang Tidak awet gitu loh Ini kan awet Enak dilihat Dan nanti Abadikan momen ini Sebelum di Rombak ya Ini untuk Bagian depannya Ini bagian depannya Ya seperti ini Seperti Discovery Mesin depan ya Ya keren banget ya Beda dari Yang lainnya nih Pokoknya Kalau Bersi Apa Rasa sayangnya Ecoline ini Biasanya Pakai Mercy Sama Hino Aka Dan ini Satu-satunya Ecoline Yang menggunakan Pintu belakang Karena Kalau yang Biasanya Itu Menggunakan Pintu tengah Sama belakang Dan Pintu depan Dimatikan Kayak Garudamas Putra Lafelsia Terus Agramas Agramas S di belakang Depan Belakang Sama ALS Depan Belakang Ini Keren sih Sebenarnya Ya model Bil Rasa Sayang Yang model Ecoline RS Ya Asik Lihatnya Serius Asik Asik Banget Benarnya Benarnya Saya Tidak Niat Record Tapi Ini Katanya Teman Saya Sudah Mau Bentar Lagi Sudah Pensil Budi Sudah Mau Dirombak Sebentar Lagi Jadinya Ya Abadika Momen Budi Kek Gini ini Ovi Putri nanti nyusul ya Nih nanti apa ya eh Ovi Putri habis tuh Oh ya bulan ini apa bulan ini nanti tebar pesona keluar katanya tebar pesona keluar nanti Ovi Putri nyusul lah videonya nih hari ini saya tidak nempeng ya karena saya habis ah Puji Tuhan panikianya sudah selesai nih Oke jangan lupa ya komentar subscribe untuk mendapatkan video ini terbaru jadi saya ya Oke jangan lupa ya Mere See you next time and bye